Setelah sebelumnya Musabakoh tilawatil Quran dan hadis atau MTQH tingkat kecamatan selesai dikelar. Akhirnya MTQH ke-12 tahun 2023 tingkat Kabupaten Bangka Tengah dibuka pada hari Rabu 21 Juni 2023 dengan meriah. MTQH ke-12 tahun 2023 diikuti sebanyak 55 peserta dari kecamatan Kobak, 48 peserta kecamatan Lubuk Besar, 48 peserta dari kecamatan Namang, 48 peserta kecamatan Sungai Selan, 47 peserta kecamatan Simpang Katis, dan 45 peserta dari kecamatan Pangkalan Baru. Sehingga jumlah total peserta ada sebanyak 291 peserta dari 6 kecamatan. Dalam pembukuan tersebut Bupati Bangka Tengah Al-Ghafir Rahman berharap dengan adanya MTQH tingkat Kabupaten Bangka Tengah dapat menjaring peserta terbaik yang ada di Kabupaten Bangka Tengah untuk mewakili Kabupaten Bangka Tengah di MTQH tingkat provinsi. Selain itu, melalui MTQH diharapkan dapat menjadi salah satu sarana dakwah dan syiar agama Islam kepada masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dan memperkuat persatuan Islam di Kabupaten Bangka Tengah. Langkaian-langkaian acara MTQH ini selalu diperlombakkan. Tetapi yang lebih penting tadi saya sampaikan, persoalan menang itu memang sebuah keharapan, keinginan dari semua kontingen kapilah. Tetapi lebih dari itu, saya ingin menyampaikan bahwa kita dalam rangka MTQH ini ingin menciarkan agama sekaligus juga mentaburkan Al-Quran. Jadi bukan hanya semata-mata melihat juara, tetapi juara ini juga sebuah harapan bagi kita Bangka Tengah yang beberapa kali berturut-turut menjadi juara umum tingkat provinsi Bangka Belitung. Seyukyanya ini juga menjadi harapan bahwa kita bisa mempertahankan juara. Kegiatan MTQH ke-12 tahun 2023 sendiri akan dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 21 Juni hingga 26 Juni mendatang. Dan perlombaan tersebut akan dilaksanakan di beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kobak Bangka Tengah, Doni TVRI Bangka Belitung melaporkan.